Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Aris Alvin Di channel ini saya banyak membahas tentang tutorial yang mengenai Android, PC, dunia seputar Youtube, internet murah dan gratis dan bagaimana cara mendapatkan uang dari internet Untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini silahkan cek video saya sebelumnya, barangkali ada yang bermanfaat untuk kalian Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya di dalam dunia Youtube sehingga saya bisa menghasilkan penghasilan dari Youtube Dan ini ada bukti surat dari Google Adsense dan di dalamnya ini ada pin untuk verifikasi Google Adsense bahwa saya telah memenuhi persyaratan monetisasi Sebelum kita menuju ke videonya, kalian jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa klik like dan juga komen Dan jika ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar atau bisa menghubungi sosial media saya yang ada di kolom deskripsi Di sini yang pertama jika kalian ingin berpenghasilan dari Youtube, yang pertama itu kalian harus mempunyai akun Youtube dan juga akun Google Adsense Karena akun Youtube itu bermungsi untuk kita bisa berkreasi di platform yaitu Youtube dan Google Adsense itu yaitu yang membayar kita dari iklan Karena Youtube itu tidak akan membayar kita tetapi Google Adsense yang membayar kita Youtube itu hanya memberikan tempat kepada kita untuk berkreasi atau berkonten Nah yang membayar kita itu yaitu Google Adsense Nah setelah kalian telah mendaftar akun Youtube dan juga akun Google Adsense Kemudian kalian langsung saja membuat konten dan tunggu saja persyaratan monetisasi Monetisasi itu apa? Monetisasi yaitu Jika akun kita sudah dimonetisasi oleh Google Adsense atau oleh Youtube maka kita bisa berpenghasilan dari Youtube Yaitu kita bisa bekerja di Google Adsense atau bekerja sebagai mitra dari Youtube Apa saja persyaratan monetisasi? Persyaratan monetisasi yaitu 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber 4000 jam tayang yaitu Misal kita membuat satu video dengan durasi satu jam Jika ditonton full oleh penonton kalian Maka kalian akan membutuhkan 4000 view untuk bisa menyelesaikan persyaratan dari Youtube Atau persyaratan monetisasi yaitu sebesar 4000 jam tayang Dan untuk jumlah subscribernya yaitu 1000 Nah setelah kalian memenuhi persyaratan tersebut Maka akun kalian atau akun Youtube kalian akan ditinjau oleh Youtube Setelah itu jika kalian lolos dari peninjauan Maka kalian akan disetujui monetisasi dan akan menjadi mitra dari Youtube Atau sudah bekerja di Youtube Namun untuk monetisasi atau persetujuan monetisasi ini sangat sulit sekali Karena itu tergantung dari konten kalian Dan jika konten kalian itu ada usur seperti pornografi atau kekerasan Maka oleh pihak Youtube tidak akan disetujui monetisasi Nah setelah akun kalian dimonetisasi oleh Youtube Maka kalian akan bisa bekerja di Youtube atau bisa menjadi mitra dari Youtube Kemudian kalian akan diajukan untuk memverifikasi alamat KTP kalian Kemudian kalian verifikasikan KTP kalian yang bisa kalian ajukan di Google Adsense Kemudian setelah kalian mendapatkan penghasilan sebesar 10 dolar Maka kalian bisa merequest surat dari Google Adsense Atau surat seperti ini Yang kemudian oleh pihak Youtube Akan dikirimkan sekitar 3 minggu atau 1 bulan Kalian tunggu saja Pasti akan datang jika alamat kalian tulis dengan benar Dan KTP kalian, kalian cantumkan sesuai dengan nama dan alamat kalian Nah setelah itu, setelah pin datang Kemudian kalian masukkan saja pin verifikasinya Yang ada di surat ini Karena saya sudah memasukkan atau memverifikasi pinnya Maka akun saya sudah bisa berpenghasilan dan bisa penarikan saldo dengan ambang batas 1,3 juta Nah kenapa semua surat saya ini belum dibuka Dan saya sudah bisa memverifikasi pin Saya waktu itu dikasih tahu oleh teman saya Jika kalian sayang ingin membuka amplop ini Maka kalian bisa dilakukan dengan cara ini Menyenter dari belakang Kemudian kalian bisa langsung saja lihat di bagian bawah disini Nah seperti ini Ada kode pin verifikasinya Jadi kalian tidak usah membukanya Dan kalian bisa meverifikasi pin tanpa membuka amplop ini Dan sekarang saya akan membuka amplop ini Karena saya juga ingin tahu apa saja yang ada di dalam amplop ini Nah kenapa saya mendapatkan surat google asian ini sebesar atau sebanyak 2 biji Karena waktu itu saya request pinnya itu 2 kali Karena yang pertama itu datangnya agak lama Jadi saya request lagi Dan ternyata datang dua-duanya Dan tidak apa-apa karena Untuk request pinnya ini sama saja ya teman-teman Hanya saja kita bisa request 2 kali Jika yang pertama itu gagal datang atau lama datangnya Dan disini saya akan membuka isi dari surat ini Apa saja yang ada di dalamnya Disini saya akan menggunakan cutter Mungkin tidak usah cutter ya teman-teman Ini untuk membukanya Nah seperti ini saja Karina saya juga Ingin tahu apa saja yang ada di dalamnya Atau tulisan apa saja yang ada di dalamnya Karina waktu itu saya berpikiran yang ada di dalam surat ini Yaitu uang Karina waktu itu teman saya juga seorang youtuber Mendapatkan penghasilannya dari amplop Karena waktu itu youtube belum ada fitur rekening Jadi teman saya dibayar oleh youtube Dan uangnya itu berbentuk amplop seperti ini Dan disini ada alamat-alamat saya Nah untuk di dalamnya ini Yang pertama ada pin Pin verifikasi Dan disini ada Nomor pengenal pribadi atau pin Dan disini ada langkah-langkah untuk memasukkan pintu Langkah satu masukkan di webb Google Ascent Langkah dua klik setelan Kemudian langkah tiga Klik verifikasi alamat dan masukkan pinnya Nah disini untuk pinnya itu yaitu Ada 6 digit Nah setelah kalian berhasil Memverifikasi pin tersebut Kalian akan bisa Penarikan saldo Dengan minimal ambang batasnya Dan untuk ambang batas saat ini Yaitu sekitar 100 dolar Atau 1,3 juta dolar 1,3 juta rupiah Nah setelah itu Saya akan memberikan contoh Disini ada Di Google Ascent itu Ada penghasilan Tertaksir ya teman-teman Disini penghasilan tertaksir yaitu Penghasilan kotor dari kalian Nah biasanya penghasilan tertaksir ini Di tanggal Awal-awal bulan ya teman-teman Penghasilan kotor ini Kemudian akan diakumulasikan Di penghasilan bersih kalian Yang bisa kalian lihat Di penghasilan anda Nah seperti ini Kemudian akan dibayarkan Kepada kalian sekitar Tanggal 21 setiap bulannya Jika sudah dikirim Ke rekening kalian Saldonya Maka penghasilan Di Google Ascentnya ini Akan 0 lagi Dan akan Berulan seperti ini Terus setiap bulannya Maka setiap bulan Kalian akan menerima pendapatan Namun pendapatannya itu Tidak pasti Akan bisa Naik terus Atau naik turun Tergantung dengan Konten kalian Dan view kalian Yang bisa Menaikkan turunkan Penghasilan kalian Di Youtube Yang tadi lupa Setelah kalian bisa Memverifikasikan PIN Kalian bisa juga Memverifikasikan Rekening kalian Dan otomatis Saldo kalian akan Masuk ke Rekening kalian Nah itulah yang bisa Saya sampaikan Seputar Seputar bagaimana Cara bisa Berpenghasilan Di Youtube Mulai dari Membuat video Kemudian Daftar Google Ascent Kemudian Tunggu Selesaikan Pesaratan Monetisasi Dan tunggu Tunggu peninjauan Dan setelah Dimonetisasi Kalian langsung saja Bisa Memverifikasikan Alamat kalian Request PIN Dan setelah PIN datang Kalian Verifikasikan PIN Dan Otomatis Pendapatan kalian Akan bisa Masukkan ke Rekening kalian Nah setelah Yang tadi Lupa setelah Kalian bisa Memverifikasikan PIN Kalian bisa juga Memverifikasikan Rekening kalian Dan Otomatis Saldo kalian Akan Masuk ke Rekening kalian Dan cukup sampai Disini saja Konten kali ini Untuk kalian yang Masih belum Paham Dengan Apa yang saya Jelaskan Kalian bisa Lasing saja Tulis kolom Di komentar Tulis komen Di kolom komentar Atau juga bisa Menghubungi saya Di sosial media saya Dan saya sudah Sertakan linknya Di kolom deskripsi Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax